Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di kelas kita untuk rekayasa sungai dan konservasi das Kalau yang kemarin kita sudah mengenal beberapa pengetahuan dasar tentang bangunan persungaian Sekarang kita akan lebih dalam lagi membahas hal tersebut Sebuah perencanaan lengkap untuk pekerjaan persungaian memerlukan studi yang mendalam Dan menyeluruh tentang perilaku sungai dan das yang akan disetudi Jadi sederhana gini ya, kalau kita mau merencanakan sesuatu Kita harus mengetahui dulu informasi atau data dasar dari sesuatu tersebut Karena objek kita adalah sungai, maka kita harus mengetahui perilaku sungai dan das yang akan kita lakukan perencanaan tersebut Nah untuk perencanaan persungaian dapat dibedakan dalam beberapa jenis Yang pertama perencanaan perbaikan dan pengaturan sungai Ini kalau sungainya ini kita ingin memperbaiki Misalnya sungainya rusak alurnya atau alurnya biasanya itu penuh dengan sedimen Kita perlu melakukan perbaikan Dalam studi-studi hidrolika sungai yang diperbaiki itu biasanya adalah kapasitas tampung Kapasitas tampung atau kapasitas dari alur sungai Sehingga dalam mengalirkan debit sungai tersebut mampu ya Tidak terjadi banjir yang melewati tanggul sungai sehingga menimbulkan kerugian Kemudian yang kedua perencanaan pemanfaatan air sungai Ini kalau kita mau memanfaatkan air dari sungai tersebut untuk berbagai keperluan tertentu Semisal irigasi, pemanfaatan untuk air bersih atau pemanfaatan untuk pembangkit listrik Atau yang lainnya misalnya ditambah dengan pemanfaatan pertanian lainnya selain irigasi ya Atau mungkin juga untuk wisata Nah ini jenis perencanaan nomor dua Kemudian perencanaan pengembangan wilayah sungai Biasanya ini dipakai untuk mendukung perencanaan-perencanaan yang lain Misalnya pengembangan wilayah sekitar das Baik untuk pengembangan pemukiman atau pengembangan wisata atau pengembangan industri Yang mendukung pembangunan kabupaten atau kota yang berada di das tersebut Kemudian yang berikutnya ada jenis perencanaan perbaikan dan pelestarian lingkungan sungai Ini terkait konservasi ya Lebih kurang sama dengan yang di atas Kemudian perencanaan lalu lintas sungai ini biasanya untuk sungai-sungai besar Yang digunakan sebagai alur transportasi atau moda transportasi sungai Proses perencanaan untuk pekerjaan sungai beserta das meliputi studi dengan tahapan sebagai berikut Ini yang lebih besar ya Studi pola pengelolaan wilayah sungai berbasis wilayah sungai Jadi ada terminologi wilayah sungai ya Kemudian ini studi awal ya semacam preliminary studi Kemudian rencana induk pengelolaan ini master plan Basisnya adalah wilayah sungai Kemudian studi prakelayakan dan kelayakan termasuk amdal UKL-UPL Ini visibility study ya Basisnya sudah das Kalau tadi basisnya adalah wilayah sungai Kalau wilayah sungai itu terdiri dari beberapa sungai atau beberapa das Nanti pengelompokan atau terminologi dari wilayah sungai dan das ini Sudah diatur oleh pemerintah melalui kementerian pekerjaan umum Di bawah balai sungai Jadi di Indonesia itu sudah dipetakan atau dibagi berdasarkan wilayah-wilayah sungai Untuk Sulawesi Kita di sini dibawa balai wilayah sungai Sulawesi 3 Yang berkantor di Palu Itu dibawa langsung oleh kementerian Jadi mereka sudah membagi wilayah-wilayah sungai tertentu Nanti silahkan searching di internet di balai das Kemudian Survey Investigasi Design atau Detail Engineering berbasis das dan sungai Kalau ini sudah lebih detil lagi Kalau kita ingin merencanakan sebuah konstruksi Atau maksud-maksud tertentu di dalam Di badan sungai atau di wilayah das Maka perlu didetailkan menjadi survey investigasi Desain Jadi menuju kepada desain Dan detail engineering Kalau detail engineering and design ini sudah Gambar Gambar ya Gambar desain dari konstruksi yang kita akan bangun Tetapi terlebih dahulu dimulai oleh tiga perencanaan ini Kemudian Yang ketiga adalah pekerjaan fisik Ini adalah pelaksanaan dari Poin ketiga tadi Detail engineering and design Kita lakukan proses konstruksi Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi Serta operasi dan pemeliharaan sungai Monitoring dilakukan selama pekerjaan fisik tersebut dilakukan Sedangkan evaluasi dilakukan saat konstruksi tersebut sudah bekerja Di evaluasi kinerjanya Di evaluasi ancaman-ancamannya Dan di evaluasi untuk Kemenuhan fungsinya secara maksimal Kalau kurang maka Menjadi laporan evaluasi untuk dilakukan perbaikan secara Berkelanjutan Kemudian OP sungai Operasi pemeliharaan sungai Ini lebih kepada Monitoring Operasi ya Misalnya kalau irigasi Dia nanti Dilihat Perbaikannya Dalam skala bulan Beberapa bulan Dan dalam satu tahun Kalau evaluasi ini Lebih bersifat menengah Jadi OP dulu Operasi dan pemeliharaan sungai Baru monitoring dan evaluasi Oke Jadi kalau di Buat dalam sebuah skema Seperti terlihat sini Ada pekerjaan perbaikan dan pengaturan sungai Kita bagi menjadi dua Rencana pengendalian banjir Dan rencana pengendalian Sedimen Kalau rencana pengendalian banjir Ada beberapa Sini yang masuk Pekerjaan sipil Adalah pengaturan debit sungai Bisa melakukan Bisa dicapai melalui Beberapa Konstruksi yang sudah kita diskusikan Minggu yang lalu ya Kemudian Ada normalisasi alur sungai Ini biasanya Pembuatan Alur Kembali Karena Sebelumnya Sudah tidak normal Akibat banjir Atau intervensi Tentu Biasanya pekerjaan Normalisasi ini Termasuk pembuatan tanggul Atau Penggalian kembali Alur sungai yang Sudah Terdeposisi material Ya Biasanya juga dilakukan pada Muara-muara sungai Yang berbatas dengan laut Atau Anak sungai Kepada Sungai Induk Kenapa dilakukan Pengerukan Karena Kalau tidak dikeruk Itu Nanti akan Menimbulkan Menciptakan bottleneck Di Di leher Muara itu Sehingga Kalau terjadi Musim penghujan berikutnya Akan Apa ya Bottleneck itu Seperti leher Ini Leher botol Akan menyempit Di Di bagian itu Sehingga Kalau terjadi Debit hujan tinggi Debit sungai tinggi Akan terjadi banjir Yang diakibatkan Bottleneck tersebut Sehingga perlu dilakukan Normalisasi Alur Bahkan Bisa dibuatkan Saluran banjir Jika Kapasitas sungai Yang ada Itu tidak Dihitung Atau dinilai Tidak mampu Menampung Banjir Atau debit Pada saat musim Penghujan Kemudian Pekerjaan Non-sipil Lainnya Itu pengaturan Tata guna lahan Pengaturan Tata guna lahan Ini termasuk Pengaturan Pemanfaatan Lahan Baik untuk Kemukiman Sarana umum Maupun Tata guna lahan Di bidang pertanian Dan kehutanan Harus diatur Sedemikian rupa Sehingga Bisa Ujungnya itu adalah Satu kesatuan Dengan rencana Pengendalian banjir Misalnya begini Tata guna lahan Itu begini Kalau misalnya Setelah dievaluasi Ada sebuah dataran banjir Yang telah lama Digunakan oleh masyarakat Sebagai Pemukiman Misalnya Dilakukan berbagai Intervensi Misalnya dengan Pembangunan tanggul Pembangunan pintu-pintu air Tapi Tidak Tidak apa ya Tidak memberikan Solusi yang permanen Buktinya setiap Tahun banjir Bisa saja Pemukiman tersebut Bisa saja Pemukiman tersebut Dipindahkannya Dipindahkan Ketempat lain Agar Menghindari Banjir Itu yang dimaksud Dengan tata guna lahan Kemudian Ini termasuk Pembuatan bangunan Tahan air Seperti tadi Saya jelaskan Kalau misalnya Harus disitu Misalnya ada Pemukiman Harus berada Di Dataran banjir Tidak bisa lagi Dipindahkan Karena Mungkin Ketersediaan lahan Mungkin Persoalan Kebiasaan Persoalan adat Istiadat Dan sebagainya Tidak bisa pindah Bisa dilakukan Penyesuaian Terhadap Jenis konstruksi Pemukiman Atau bangunan Misalnya Menggunakan Rumah Atau bangunan Yang memiliki kolong Yang ada tiang-tiang Jadi Rumah yang dihuni Lantai yang dihuni Lebih tinggi Di atas Garis Banjir Dan seterusnya Kegiatan konservasi Air Ini bisa dicapai Dengan misalnya Contoh Misalnya Drainasi yang dibuat Sejak awal Sejak hulu Sudah dibuatkan Lubang-lubang Biopori Atau lubang-lubang Resapan Bisa Sumber resapan Dangkal Dan lain sebagainya Pertama Untuk mengurangi Dedet yang masuk Ke sistem Drainasi Atau sistem Sungai Kedua Pembuatan Biopori Dan sumur-sumur Resapan ini Juga bertujuan Untuk meningkatkan Apa ya Meningkatkan Resapan air Sehingga Air tanah Kapasitas Atau tampungan air tanah Itu tetap Terjaga Kemudian Yang berikutnya Ada rencana Pengendalian sedimen Bangun Yaitu Membangun Bangunan Pengendali sedimen Dan bangunan Pengatur Aliran Berupa Cekdam Atau Sabodam Berikutnya Klasifikasi Pekerjaan Persungaian Tadi sudah disebut Ada perbaikan Ada pemanfaatan Ada perbaikan Lingkungan Perbaikan alur Dan eksploitasi Dan pemeliharaan Sifat-sifat Pekerjaan Pekerjaan Yang dilaksanakan Di dalam sungai Atau daerah sekitarnya Maka pengamanan Terhadap banjir Harus diperhitungkan Sebaiknya Pekerjaan-pekerjaan Persungaian Dilaksanakan Dalam saat Musim kemarau Jika tidak Maka pekerjaan Persungaian Yang dilaksanakan Dalam badan sungai Meski dibuatkan Bangunan Pengelak Atau cover Karena Kalau dilakukan Dalam masa Musim penghujan Berarti debit Air kan besar Nah kalau debitnya besar Kita kan Nggak mungkin Melakukan konstruksi Di dalam air Sehingga perlu Dibuatkan Cover dump Atau bangunan Pengelak Selama pekerjaan Berlangsung Demi keamanan Dan keberlangsungan Pekerjaan Jika Bisa Dilakukan Pengaturan Bahwa pekerjaan-pekerjaan Yang dilakukan Yang bisa dilakukan Sebelum musim hujan Segera dilakukan Misalnya pekerjaan Ambang Bendung Dan lain-lain Dan ada yang sebelum Musim kemarau datang Pintu air Dan sebagainya Ini penting ya Dalam Pengaturan Schedule Atau jadul Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Memperhatikan Cuaca Atau musim Penghujan Intinya Secara sederhana Kita menghindari Sebisa mungkin Melakukan pekerjaan Di musim Penghujan Contoh Dampengelak Atau Cover Damp Ini dibuatkan Dam Supaya Aliran sungai Yang ada itu Bisa Lewat Di situ Sementara Bagian alur Yang lain ini Dikerjakan Untuk Sementara Sedangkan Pekerjaan Perbaikan Dan pengaturan Sungai Itu ada Beberapa Pembendungan Perbaikan alur Pengendalian banjir Dan pekerjaan Pembendungan Itu dilakukan Daerah Perbukitan Bangunan Arus Gerah Sedangkan Perbaikan Alur Bisa dilakukan Dengan Pembangunan Tanggul Pengaturan Alur Sungai Ini menggunakan Pintu-pintu Dan saluran Saluran Banjir Bisa juga Dibuatkan Sudetan Penanganan Pertemuan Sungai Dan titik Pemisian Dan perbaikan Sungai Yang lain Sedangkan Pengendalian Banjir Bisa dibuat Dengan Membuat Kolam Penampung Kolam Pengatur Atau kolam Retensi Jadi Banjir Yang sudah kita hitung Berdasarkan Pola Musim Penghujan Dan besaran Hujan Kan kita punya Data tuh Data tahunan Biasanya data Tahunan kita itu Minimal 20 tahun Terhadap Curah hujan Atau Data AWLR Dari Muka Air Sungai Nah Dari data itu Kita bisa lihat Pola Musimnya Atau pola Berulangnya Sehingga kita Bisa memprediksi Besar dari Banjir yang akan Terjadi Ini terkait dengan Mata kuliah Hidrologi yang sudah Kalian dapat Di semester-semester Sebelumnya Jadi analisis Hidrologi Analisis frekuensi Hujan Analisis Banjir Kita gunakan Semua itu Untuk Memprediksi Melakukan Forecasting Atau Pendugaan Terjadinya Banjir Di masa Datang Dari situ Kita bisa berhitung Berapa sih debit Yang mungkin Terjadi di masa Dapan Masa depan Dengan peluang-peluang Tertentu Nah dari besaran debit Yang kita miliki Lalu kita bisa Mendesain Kolam penampung Terima kasih